Bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka bersama tim relawan menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Sementara itu dukungan kepada pasangan Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa di Bilkada Surakarta 2020 terus mengalir. Setelah mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan, bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Raka Buming Raka bersama tim relawan menyalurkan bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemi COVID-19. Gibran belusukan untuk bertemu langsung dengan warga Surakarta. Putra Presiden Joko Widodo ini telah membentuk tim pemenangan Gibran Teguh untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di bawah koordinasi tim pemenangan DPC-PDIP. Teman-teman relawan tetap turun untuk melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Mereka, teman-teman relawan ini kan bukan relawan politik, tapi relawan kemanusiaan. Jadi setiap hari turun untuk membantu warga yang ada di pasar, di kampung-kampung, semua. Sementara itu, dukungan kepada pasangan Gibran Raka Buming Raka dan Teguh Prakosa di Pirkada Surakarta 2020 terus mengalir. Kini Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jawa Tengah ikut masuk ke dalam barisan pendukung Gibran Teguh. Gibran yang dianggap mewakili sosok muda sekaligus putra Presiden Joko Widodo menjadi daya tarik banyak partai untuk ikut mendukungnya. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainews melaporkan. Jawa Tengah, Septiantoro, Ainews melaporkan.